Seorang bocah laki-laki usia 8 tahun tewas dianiaya ayah tirinya di Kabupaten Tangerang, Selatan, Banten, Pemirsa. Korban ditemukan tidak sadarkan diri, usai dibenamkan pelaku diirigasi sawah dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. MIP, bocah laki-laki usia 8 tahun tewas dianiaya ayah tirinya, dikebumikan di pemakaman umum di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Banten. Suasana harum mewarnai prosesi pemakaman ini. Bahkan ibu korban sangat terpukul atas peristiwa tragis yang dialami putra kesayangannya. MIP ditemukan tidak sadarkan diri di saluran irigasi dekat sawah Desa Tamiah. Korban awalnya diantar pelaku untuk buang air, namun tidak kucung pulang. Korban sempat dibawa ke klinik, namun sudah dinyatakan meninggal dunia. Masih bapaknya dulu, yang datang dulu. Bapaknya itu secara seolah-olah lebihnya itu pinsan. Sehingga diambillah bapaknya, akhirnya kita carilah anaknya. Sebelumnya, aparat proses kresek mengevakuasi seorang pria yang menganiaya anak tirinya hingga tewas di Desa Tamiah, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang keemusi sempat menghakimi pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil polisi. Dari aset pemiksaan, pelaku berinisiat NH itu menganiaya korban hingga tewas menggunakan tangan kosong di sawah tidak jauh dari rumahnya. Bahwa benar ditemukan adanya luka di bagian leher dari almarhum yang sekarang kami baru identifikasi berumur 8 tahun. Untuk peristiwa awalnya, kami jelaskan kembali bahwa ini adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pelaku kini berada di Poresta Tangerang untuk pemeriksaan lanjutan, untuk mengetahui motif yang tega mengganiaya anak tirinya yang masih 8 tahun hingga tewas.